Halo semuanya kembali lagi, bersama gue Farid disini dan di video ini gue akan memberitahu kalian sebuah review senjata baru yaitu Assault Travel FAMAS Hmm, kira-kira gimana ya senjata yang satu ini? Yuk simak videonya FAMAS merupakan sebuah senjata yang berjenis Assault Travel yang akan rilis di PUBG Mobile pada patch 1.2 yang sekarang sudah tersedia di versi betanya nih dan mungkin bakal update juga dalam waktu yang dekat soalnya PUBG Mobile sudah ngetis ya, sudah merilis beberapa petunjuk kalau ada update baru yang akan datang lalu senjata ini menggunakan peluru 556mm, ya 556mm lagi nih buat senjata baru dan juga lagi-lagi setelah shotgun M1014 yang rilis ke LIVIC, Assault Travel FAMAS ini juga akan menjadi senjata baru yang hanya tersedia di LIVIC juga jadi LIVIC sepertinya akan menjadi gudang senjata baru nih, menurut gue bagaimanakah stats atau statistik dari senjata ini? Yuk langsung saja kita bahas untuk stats yang dimiliki senjata ini mungkin kita akan membahasnya dari segi damage, recoil, dan stabilitas, lalu kecepatan tembaknya aja nih oke, pertama-tama kita masuk ke damage-nya dulu karena FAMAS ini hanya tersedia di LIVIC dan sangat baru, jadi ya belum ada statistik atau stats yang dikumpulkan oleh wiki PUBG Mobile di internet dan gue sendiri tidak bisa menyimpulkan berapa damage pasti yang dimiliki oleh FAMAS ini tapi ya karena senjata ini menggunakan 556mm, gue rasa damage-nya akan sama dengan senjata Assault Travel 556mm lainnya nih seperti M4 ataupun SCAR-L selanjutnya adalah recoil dan stabilitas yang wajib banget kita bahas untuk review senjata ini nih yaitu recoil, dan semua pemain pasti pengen setiap senjata memiliki recoil yang rendah dan stabilitas yang bagus sehingga sangat mudah untuk digunakan dan mengalahkan pemain dengan mudah juga sayang sekali, FAMAS memiliki recoil dan stabilitas yang membuatnya cukup sulit untuk digunakan lalu jika ditembakkan dari jarak jauh, FAMAS ini memiliki recoil yang hampir sama menurut gue ya seperti barrel M762 saat digunakan, yang di jarak jauh juga yep, loncat kemana-mana tembakannya bahkan setelah menggunakan kompensator juga masih kerasa banget goyangnya senjata ini saat ditembakan jadi ya kalau FAMAS dikatakan bakal menjadi senjata yang menggantikan M416 di Livik sih gue rasa M416 masih lebih bagus kemana-mana terakhir adalah kecepatan tembaknya oke, bisa gue katakan langsung saja nih kalau kecepatan tembak dari senjata ini sangatlah pelan atau lambat dan gue rasa kecepatan tembaknya ini lebih lambat dari senjata 762mm yaitu barrel M762 kalau kita bandingkan ya kecepatan tembak yang dimilikinya adalah 2,3 detik tapi itu karena jumlah pelurunya juga yang dimilikinya hanya 25 peluru saja yep, tanpa extended mag pelurunya hanya 25 saja jadi ya, kecepatan tembaknya tidak terlalu cepat untuk sebuah Assault Travel 556mm oke, jika melakukan sebuah review senjata dan yang lain-lainnya pasti kita akan membahas kelebihan dan kekurangan yang gue rasa dan gue temui saat menggunakan senjata ini oke, untuk kelebihan yang dimiliki oleh senjata ini pertama adalah memiliki bipod yep, bipod seperti yang ada di DP-28 dan MK-14 karena stabilitas dan recoilnya yang sangat buruk seperti yang gue bilang sebelumnya bipod yang ada di senjata ini mungkin akan sangat membantu kamu untuk menembak dari jarak jauh jadi jika kamu ingin menghabisi pemain lain dari jarak jauh menggunakan senjata ini kamu bisa menembakkannya sambil nge-prone dan menggunakan scope jauh sekalian mungkin kali 3 aja lah cukup soalnya kalau kali 4 udah keliatan banget beratnya tuh dan ya, menurut gue itu doang sih kelebihannya sama attachmentnya lebih sedikit juga sih kalau kalian gak suka senjata yang banyak-banyak attachment ya lalu gue gak kepikiran lagi kelebihan lain yang ada di senjata ini dan selanjutnya kita akan bahas kekurangan dan kekurangan yang dimiliki oleh senjata ini adalah memiliki stabilitas yang sangat goyang saat ditembakan lalu reload speed atau kecepatan reload yang gue rasa cukup lama untuk sebuah assault rifle dan lalu kecepatan tembaknya yang cukup lambat yep, gue gak perlu jelasin panjang-panjang lah kalau kekurangan senjata ini oke, itu saja sih menurut gue tentang FAMAS karena senjata ini hanya tersedia di Livik saja gue rasa setiap kekurangan yang dimilikinya sangat cocok dan pas nih soalnya kalau senjata ini dibikin sangat bagus atau OP atau overpower map Livik bakal jadi map yang sangat mematikan dan bakal selesai lebih cepat juga pertempurannya dari waktu yang sudah ditentukan yaitu 15 menit ke atas tapi gak tau deh itu sih pendapat gue saja ya bagaimana pendapat kalian? silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah lalu apakah senjata ini sangat bagus menurut kalian? atau gimana-gimana? ya komen juga bakal gue baca semuanya jangan lupa untuk cek video dari GQ Plan 1 ini jika kamu mau ketinggalan update dari GQ Plan lalu subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol lonceng biar kamu menjadi notif squad saat ada video terbaru atau live stream terbaru follow semua sosial media kita yang ada di description lalu kalian juga bisa follow instagram gue juga nanti keluar terus di layar kalian tuh dari awal video dan terakhir video ya lalu sampai jumpa lagi di video atau live stream PUBG Mobile selanjutnya